Diharuskan pak patut untuk minum obat, ada beberapa kali dulu setelah minum obat ya, biasanya kumat. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah menjadi sorotan setelah ayah Nagita Slavina Gideon Louis Juan Tengker mengumbar kemarahannya di media sosial. Kemarahan tersebut bahkan berbuntut keinginan sang ayah untuk memutus hubungan antara ayah dan anak. Menanggapi kehebohan tersebut Nagita Slavina atau Akrab di Sapa Gigi, akhirnya angkat suara melalui sebuah video klarifikasi yang diunggah di kanal Youtube Ranz Entertainment. Mohon doanya supaya semuanya juga segera kembali baik lagi. Nah sebenernya sih baik-baik aja ya, biar mama yang cerita deh sama Gigi. Bersama ibunya Rita Amelia dan sang suami Raffi Ahmad, Gigi mengungkap kondisi sang ayah yang ternyata sudah sakit sejak dulu. Nagita dengan wajah sedih mengatakan bahwa sang ayah telah lama menderita penyakit syaraf, sehingga ia harus meminum obat setiap hari. Penyakit syaraf Gideon Tengker ini telah ada semenjak Gigi masih berada di sekolah dasar. Dan penyakit ini akan kambuh apabila sang papa berhenti mengkonsumsi obat. Karena memang banyak hal-hal yang sifatnya pribadi, sifatnya privasi keluarga, sifatnya permasalahan keluarga intern kita gitu yang gak mungkin kita naikin ke publik. Cuman satu hal memang, papa memang sakit, memang sudah didiagnosa dari aku kecil, dari aku SD. Dalam video klarifikasi tersebut, Gigi, Mama Rita dan juga Raffi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, sekaligus meminta doa agar kondisi ayah Nagita Safina Gideon Tengker lekas pulih. Kalau mama pribadi, mohon maaf untuk semuanya. Kita gak ada apa-apa sebenarnya, cuman kita minta doa. Semoga semuanya cepat selesai. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan postingan beragam akun gosip di Instagram yang menampilkan ayah Nagita Safina Gideon LJ Tengker marah-marah. Gideon merasa dirinya tak lagi diperdulikan oleh anak-anak hingga menantunya Raffi Ahmad. Nagita Safina Marena Tengker itu yang memberikan saya dengan setulus hati. Saya buat nama mereka. Asi nega Marsha juga begitu tengker. Sekarang mereka membawa cucunya, anak mereka ke bapaknya, itu tidak pernah ke kakek-kakeknya. Apa baik? Lalu Raffi tiga kali ke puncak tanpa mampir ke rumah saya. Apa saya tidak sakit hati? Ya, mereka gitu loh. Tidak ada pengertian walaupun mereka sarjana. Iya, betul. Waktu lebaran saya ucapin selamat lebaran. Maaf lahir batin, tidak ada yang jawab. Raffi, Bari, Gigi, Cerita, Melia, yang lala, segala macem, tidak jawab. Ya Allah, masa sih kali gitu? Sakit hati banget. Ini viral, ini tolong diviralkan. Iya, boleh. Gitu. Ini pengakuan Gideon, Louis, Johan, TG. Bahwa dia tidak punya hal atau tidak berhubungan lagi dengan anak-anaknya lagi, yang dua orang. Iya. Terkait dengan pengakuan ayah Nagita Slavina Gideon. Bion Tengker dan juga klarifikasi dari Nagita Slavina, Raffi Ahmad dan juga Mama Rita. Bagaimana pendapat kalian para warganet?